Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kawan inspirasi Isna, kembali berjumpa dengan saya Isna Nima Tussolikha kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana membuat video pembelajaran dengan rekam layar atau kita kenal dengan screen recording tapi tanpa menggunakan aplikasi apapun, hanya menambahkan ekstensi yang bernama screencastify pada google chrome kita, nah bagaimana mengaktifkan atau menambahkan ekstensi ini sudah saya sediakan di kolom deskripsi powerpoint yang bisa diunduh ya berisi step by step bagaimana mengaktifkannya, nah sekarang kita akan langsung mempraktekan bagaimana cara merekam layar menggunakan screencastify, yang pertama kita buka dulu google chrome kita nah teman-teman jika kita sudah mengaktifkan screencastify akan ada logo seperti ini ya, ini adalah ikon screencastify kita klik kawan-kawan akan tampak seperti ini ini adalah browser tab artinya kita merekam online desktop kita merekam secara offline webcam only ini hanya merekam kamera saja ya kita pilih desktop disini kita bisa memilih microphone yang kita gunakan saya pakai yang default saja ini webcam karena hanya ada satu pilihan maka saya gunakan ini oke, kita akan memulai proses merekamnya dan jika kita ingin menampilkan misal powerpoint word atau apapun yang akan kita gunakan untuk presentasi kita maka kita sebelumnya sudah memastikan bahwa file tersebut dalam kondisi terbuka ya atau sudah kita buka sebelumnya baik kita mulai tombol record nah akan muncul seperti ini ya kawan-kawan ini adalah wajah saya dan jika kawan-kawan mempraktikan maka akan muncul wajah kawan-kawan kita bisa merekam dari sini atau dari application window nah dari application window ini disini powerpoint sudah saya aktifkan maka akan muncul ya disini ini harusnya sudah muncul ya oke nah ini sudah muncul ya kita tinggal klik nah saat tombol share ini kita pencet otomatis proses perekaman akan segera dimulai nah akan ada seperti ini ini tanda-nya bahwa proses perekaman sudah dimulai dan kita bisa mengaktifkan mode slide zoom seperti saat kita biasa presentasi ya nah saat mode slide show ini kita tampilkan kita bisa menggunakan bawaan dari powerpoint ya nah disini ada pen yang bisa kita gunakan untuk menulis mencoret-coret memberi garis dan lain-lain atau highlighter untuk apa ya istilahnya stabilo ya kita coba aja semisal kita coba dulu yang pen ya kita coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku sekalian senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada sesi BK selama satu jam ke depan nah pada kesempatan kali ini ibu akan mengajak kalian membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan komunikasi ya oke komunikasi kenapa kursornya kok jalan sendiri komunikasi logis dan efektif nah seperti apa ini ada salah satu quote dari seseorang yang sudah sangat terkenal ini saya ingin mencobakan ini ya sebentar sebentar oke ini saya ingin mencobakan pennya kita garis disini komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan apapun lantas kepercayaan adalah kunci penggendapnya agar awet dan langsung coba kita tuliskan disini semisal kita mau nulis komunikasi semisal kita mau nulis seperti ini bisa menggunakan mouse atau kalau kita punya kita bisa beli yang namanya pen 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 digital nah ini kita bisa menuliskan seperti ini atau kita juga bisa memberikan tanda pada bagian yang penting semisal kata kepercayaan kita stabilo nah seperti ini jadi kita bisa memberikan tambahan penjelasan atau penekanan saat ada sesuatu yang penting apa yang akan kita bahas definisi komunikasi misalnya oke nah disini komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa baik verbal maupun non-verbal mendengar berbicara gerak tubuh dan ungkapan emosi nah jadi sebenarnya saat kita melakukan komunikasi dengan seseorang entah langsung atau tidak langsung sebenarnya kita sedang menyampaikan apa yang ada di diri kita yaitu pikiran dan perasaan nah setelah ini kita akan membahas siapa saja yang terlibat dalam komunikasi unsur komunikasi itu seperti apa dan apa saja yang menjadi gangguan atau hambatan saat kita komunikasi oke bapak ibu kawan-kawan semua sepertinya untuk simulasi kita cukup ya untuk menghentikan rekaman kita bisa stop sharing nah akan muncul seperti ini jika kita ingin mendengarkan hasil dari rekaman kita bisa kita dengarkan di sini nah saat mode slideshow ini kita tampilkan kita bisa menggunakan bawaan dari powerpoint ya nah disini ada pen yang bisa kita gunakan untuk menulis mencoret-coret memberi garis dan lain-lain atau highlighter untuk apa ya istilahnya stabilo ya kita coba saja semisal kita coba dulu yang pen ya kita coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bagi anak-anakku sekalian senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada sesi BK selama satu jam ke depan nah pada kesempatan kali ini ibu akan mengajak kalian membahas tentang apa itu yang dinamakan dengan komunikasi komunikasi ini kenapa kursornya kok jalan sendiri ya komunikasi logis dan efektif nah seperti apa ini ada salah satu quote ya dari seseorang yang sudah sangat terkenal ini saya ingin mencobakan ini ya sebentar sebentar oke ini saya ingin mencobakan pennya ya kita garis di sini komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan apapun lantas kepercayaan adalah kunci pengendapnya agar awet dan langsung coba kita tuliskan di sini semisal kita mau nulis komunikasi semisal kita mau nulis seperti ini bisa menggunakan mouse atau kalau kita punya kita bisa beli yang namanya pen tab ya atau pen digital nah ini kita bisa menuliskan seperti ini atau kita juga bisa memberikan tanda pada bagian yang penting ya semisal kata kepercayaan kita stabilo nah seperti ini nah jadi kita bisa memberikan tambahan penjelasan atau penekanan saat ada sesuatu yang penting ya apa yang akan kita bahas definisi komunikasi misalnya ya oke nah di sini komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa baik verbal maupun non-verbal mendengar oke Bapak Ibu seperti ini tadi ya hasil saat kita playback mohon maaf mungkin tidak terlalu lancar karena posisi di daerah saya sinyal kurang bagus ya apalagi kalau malam kayak gini oke dan video ini juga bisa kita edit di sini open in editor nah kelebihan dari screencastify ini adalah video ini akan otomatis langsung terdownload di google drive ya Bapak Ibu ini kita lihat ada prosesnya kemudian kita bisa langsung membagi link link dari video ini lewat copy shareable link lewat sini copy atau kita bisa langsung membaginya jika kita punya google classroom kebetulan ini tidak aktif ya dan juga youtube jadi sangat mudah sekali untuk pembelajaran jarak jauh ya artinya kita bisa langsung mengintegrasikan video ini sebagai bentuk material ya di google classroom kita nah kita juga bisa mendownloadnya ya menjadi bentuk apa namanya mp4 bentuk gif atau yang lainnya jadi di sini di bawah ini ada beberapa pilihan oke demikian Bapak Ibu tutorial kita untuk kesempatan kali ini selamat mencoba jika ada yang sudah berhasil boleh komentar di bawah video ini jika ada yang masih merasa kesulitan atau ada yang perlu kita diskusikan ada pertanyaan juga silahkan menuliskan di sini atau bisa buat beri ke nomor saya sekian terima kasih atas atensinya sampai bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa